Ada satu orang yang sangat jengkel-jengkel sekali dengan Hamzah Dan orang ini sebenarnya Jubair Ibn Mut'im Jubair Ibn Mut'im ini punya paman Terbunuh pada saat itu Di Dibadr Dan dibunuh oleh Hamzah Maka dia berkata kepada budaknya yang bernama Wahsy Berangkat bersama orang-orang Jika engkau membunuh Hamzah Paman Muhammad Demi membalas dendam pamanku yang bernama Thu'aymah bin Adi Yang dibunuh oleh Hamzah Maka engkau akan merdeka Waktu masih di Mekah Dan kebetulan memang Si Wahsy ini orang yang sangat mahir Saking mahirnya dia melempar tombak Sampai dikatakan Dia bisa melempar tombak Memasuki sebuah lubang besi Yang diputar dengan kencang Kemudian dia bisa melempar dan bisa masuk ke tengah-tengahnya Tanpa harus memberhentikan goyangannya besi itu Jadi saking cepatnya Jadi besi bulat diikat dengan tali Kemudian diputarin dengan kencang Itu sementara berputar Dia bisa lempar tombak Melewatin tengah-tengah lubangnya Tanpa memberhentikan goyangnya Lingkarannya besi itu Jadi saat luar biasa terampilnya Maka dia mengatakan Kau akan bebas Kata Wahsy Saya pun pada saat itu tidak berfikir apa-apa Masukkan cepat perangan Kecuali harus bisa Membunuh Hamzah Karena saya bebas Saya tidak ingin berperang Waktu Hindun binti Utbah Hindun binti Utbah Istrinya Abu Sufyan Ayahnya dia Utbah bin Rabi'ah Yang dibunuh Yang terbunuh pada saat duel di Peder Utbah ayahnya dia Dibunuh oleh Hamzah Karena waktu Utbah duel sama Ubaidah Ubaidah kan terluka Lalu kemudian waktu Ubaidah diselamatkan oleh Hamzah Dan Ali Hamzah menusuk Utbah Syaibah pamannya Hindun juga dibunuh oleh Hamzah Al-Walid saudaranya dia dibunuh oleh Ali Maka dua orang sini Ayah dan pamannya dibunuh oleh Hamzah Maka dia pun memanggil Wahsy Sambil mengatakan Hai Wahsy Selain majikan Mujubar bin Mut'im Yang akan menjanjikan kau bebasan Kamu lihat ini perhiasan saya Dikeluarin satu kotak peduh perhiasan yang mahal sekali Karena dia Ratu Mekah Ini semua jadi milikmu Asal kau bunuh Hamzah Kata Wahsy pada saat itu Saya benar-benar cuma berfikir pada saat itu Bagaimana saya bisa mendapatkan kebebasan Dan mendapatkan harta ini Itu saja yang saya pikirin Disini ada satu hal yang menarik Penulis mengangkat dalam buku Tentang masalah Coba kita dengarkan bagaimana Wahsy menceritakan pada saat itu Wahsy berkata Aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im Paman Jubair yang bernama Thu'ayma bin Adi Terbunuh dalam perang Badr Ketika orang-orang Quraish berangkat ke Uhud Jubair berkata kepadaku Engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah Paman Muhammad Untuk membalas kematian pamanku Wahsy berkata Lalu aku pun berangkat bersama pasukan Aku laki-laki dari Habasya Yang mahir melempar tombak layaknya Orang-orang Habasya secara umum Dan bidikanku hampir selalu tepat sasaran Ketika dua pasukan telah bertemu Aku keluar memata-matai Hamzah Aku mengintainya sehingga aku melihatnya Di antara pasukan yang berperang Seperti unta abu-abu Maksudnya unta abu-abu ini teman-teman sekian Dikenal unta itu kalau Dikatakan oleh orang unta abu-abu Unta yang perkasa Unta yang kuat Unta yang Biasanya kalau unta jantan berwarna abu-abu itu Dia bisa memiliki beberapa unta betina yang lain Punya kelebihan Dia memporak-porak endakan musuh Seperti Atau dengan pedangnya Dia memporak-porak endakan musuh dengan pedangnya Dan tidak ada yang bisa menahannya Demi Allah kata Wahsyih Ini Wahsyih cerita selama su-islam ya Dia mengatakan Demi Allah saat itu aku sedang mengincaran Dan menginginkannya Aku bersembunyi di balik pohon Atau batu Agar dia mendekat kepadaku Tiba-tiba Sibak bin Abdul Izzah Mendahuliku kepadanya Ketika Hamzah melihatnya Dia berkata Mendekatlah Wahsyih berkata Maka Hamzah menebasnya tepat di kepalanya Jadi rupanya Sibak bin Abdul Izzah ini Ibunya itu tukang khitan Di Mekah Maka Hamzah ini Kancik peperangan bisa diucapkan ya Kalau di luar kancik peperangan Kita tidak boleh menganggap remi orang Tapi di kancik peperangan Dia menjatuhkan semangatnya si musuh Dia bilang Kalau melawan saya Mendekatlah wahai anaknya Wanita tukang khitan Begitu mendekat Ditebas lehernya sama Hamzah Seketika Wahsyih menceritakan itu Dan itu Ditepat Ditepat Didepan matanya Wahsyih Wahsyih melihatnya Wahsyih melanjutkan Lalu aku menyiapkan tombakku Ketika Yakin dia tepat sasaran Aku melemparkannya dengan kuat kepadanya Tombak itu tepat Bersarang Dipusar perutnya Sampai tembus Kebalik tubuhnya Hamzah berusaha Untuk mendekat Kepadaku Artinya sudah Kena tombak Tembus Hamzah melihat Wahsyih yang kejar Kata Wahsyih Dia sempat mengejarku Dan aku pun ketakutan Jangan sampai Hamzah bisa Membunuhnya Padahal tombak Sudah tembus Belum pernah ada orang Kena tombak Tembus Masih bisa lari Masih bisa menyerang Hamzah berusaha Untuk mendekat Kepadaku Tetapi dia tidak Kuasa melakukannya Aku membiarkannya Sampai dia gugur Lalu aku mendekatinya Dan mengambil tombakku Kemudian kembali Ke markas Aku tetap tutup Aku tetap duduk Di sana Karena aku tidak lagi Mempunyai kepentingan Selain itu Aku membudu Hamzah Agar aku bisa merdeka Wahsyih berkata lagi Aku pulang ke Mekah Dan aku dimerdekakan Aku tinggal di Mekah Sampai Rasulullah S.A.W. menaklukannya Dan aku kabur ke Taif Jadi Wahsyih Salah satu dari sepuluh orang Yang diperindahkan Nabi Untuk dibunuh Termasuk seperti kita bahas Bulan lalu Ikrimah bin Abi Jahl Yang juga masuk dalam Sepuluh daftar itu Kata Wahsyih Waktu Nabi S.A.W. tahu Mekah Aku pun lari ke Taif Dan tinggal di sana Ketika delegasi Taif Datang kepada Nabi S.A.W. Untuk masuk Islam Aku tidak lagi Menemukan jalan Untuk berlari Lalu aku berkata Kepada diriku Aku akan pergi ke Syam Atau ke Yaman Atau kemana Demi Allah pada saat itu Aku berfikir demikian Tiba-tiba seorang laki-laki Berkata kepada aku Celaka engkau Demi Allah Muhammad tidak akan Membunuh seorang pun Yang masuk dalam agamanya Dan bersaksi dengan Kesaksiannya Ini Manus Islam Manakala aku mendengarkan Kata-katanya Aku pun pergi segera Menemui Rasulullah S.A.W. di Madinah Tidak ada yang mengejutkan beliau Kecuali kehadiranku Yang telah berdiri di hadapannya Dan aku mengucapkan Syahadat kebenaran Ketika Nabi S.A.W. melihatku Beliau mengasihkan Apakah engkau wahsy Aku menjawab Benar Wahai Rasulullah Nabi S.A.W. mengatakan Duduklah Dan ceritakan kepadaku Bagaimana engkau membunuh Hamzah Wahsy berkata Maka aku menceritakannya Kepada beliau Selesai aku berkisah Beliau pun bersabda Sungguh sayang Jauhkanlah wajahmu dariku Aku tidak ingin melihatmu Jadi sudah syahadat Tapi Nabi bilang Mulai sekarang Jangan kau selalu ada di wajahku Bertemu ya silakan Tapi untuk Ngobrol menjadi orang yang selalu di depanku Jangan Karena aku khawatir Nanti akhirnya aku mengingat pamanku Dan akhirnya membenci seorang muslim Ya Seperti itulah Wahsy berkata Setelah itu Aku selalu menghindar Dari Rasulullah S.A.W. Sehingga beliau tidak melihatku Sampai beliau pun wafat Wahsy berkata Masih lanjutkan Satu paragraf lagi Ketika kaum muslimin Berangkat untuk menyerang Musaila Mal-Kadzab Jadi di zaman Nabi S.A.W. meninggal Ada orang yang mengaku sebagai Nabi Tapi dusta Namanya Musaila Mal-Kadzab Aku berangkat bersama mereka Setelah syahadat Membawa tombak Yang dulu aku gunakan Untuk membunuh Hamzah Ketika kedua pasukan bertemu Aku melihat Musailama Dengan pedang di tangannya Demi Allah aku tidak mengenalnya Tiba-tiba seorang laki-laki ansar Mengincarnya dari sisi yang lain Masing-masing dari kami mengincarnya Ketika pulang itu pun tiba Aku melepaskan tombakku Dan menancap Tepat di tubuhnya Lalu orang ansar itu Melengkapinya dengan Mendebasnya dengan pedang Hanya Allah yang mengetahui Siapa dari kami yang membunuhnya Jika aku yang membunuhnya Maka aku telah membunuh Sebaik-baik orang Setelah Rasulullah SAW Yaitu Hamzah Dan aku juga telah membunuh Seburuk-buruk orang Maksudnya adalah Musailama Al-Kadzab Dan ini sanatnya Kuat disebutkan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirahnya Ibn Athir juga dalam Usudul Ghabah Dan Ibn Abdul Bar Juga dalam Al-Isti'ab Dan seterusnya ada beberapa orang Yang menyebutkan masalah ini Dalam riwayat lain Teman-teman sekarang dikatakan Wahsy berkata Pada saat aku berusaha menombak Aku berusaha menombak Hamzah Maka aku ketakutan Kena dikejar olehnya Kemudian aku pun berusaha Melemparnya dari jarak jauh Sampai akhirnya Tombak itu tersasarkan Ke perutnya Dan tembus ke belakang Dia pun sempat mengejarku Dan aku ketakutan Jangan sampai Hamzah Mendapatiku Itu tambahan riwayat Riwayat yang lain Riwayat juga tambahan Di akhirnya mengatakan Aku pun pada saat itu gelisah Semenjak Nabi SAW Tidak mau melihat wajahku Artinya Wahsy untuk menghindar Maka Dia mengatakan Aku merasa ini dosa yang sangat besar Dan aku tidak bisa mengobatinya Kecuali aku harus membunuh musuh Allah Yang juga besar Sehingga bisa mengobatinya Maka pada saat terjadi Perang melawan Musayal Manqadzab Di zaman Abu Bakar Maka aku pun ikut Dan aku pun mencari Musayal Manqadzab Sampai aku melihatnya Dan aku mempersiapkan tombak Yang aku gunakan Untuk membunuh Hamzah dulu Dan aku melemparkan di titik yang sama Jadi dulu di perutnya Ini juga di perutnya Sampai tembus ke belakang Sebagaimana dulu Hamzah terbunuh Kemudian aku mencabut tombakku Dan aku pun mengatakan Kalau aku membunuhnya Dan ada orang ansar datang Menebasnya dengan pedang Maka aku mengatakan Aku telah membunuh manusia yang paling buruk Sebagai balasan Telah membunuh manusia yang terbaik Maksudnya Hamzah Sepertitulah riwayatnya Jadi teman-teman sekalian Pada saat Hamzah Mati disini Terbunuh mati syahid Maka Nabi SAW melihat jenazahnya Dalam sebuah riwayat Yang sohih riwayat Bukhari Kata Umar bin Khattab Kami belum pernah mendengarkan Nabi SAW menangis Terisak-isak Seperti melihat Pada saat melihat Jasad pamannya Hamzah Ternyata Muslimin terdesak Pada saat perang Sudah mulai Banyak yang kalah Maka Muslimin terdesak Dan Nabi SAW Kita tahu Dipukul oleh Ibnu Kami'ah Sampai pelipis beliau Berdarah Al-Sassalam Pipi beliau Tertancap dengan Besi Sampai Abu Talha Menarik dengan giginya Menarik dengan giginya Sampai giginya tanggal Kemudian ada Beberapa sahabat-sahabat Yang memilih Nabi SAW Sampai akhirnya Terdesak sekali Kena pundak kanan Dan pundak kiri Nabi Dipukul oleh Ibnu Kami'ah Ini sudah kita ceritakan Pada saat Menceritakan sahabat Nabi Musab bin Bumair Ringkas cerita Muslimin naik ke atas gunung Dan akhirnya Abu Sofyan mengatakan Terlalu terjadi Tentu ada dialog Di situ Tapi yang jelas Kita ringkaskan saja Kata Abu Sofyan Telah terjadi Mutilasi Di pasukan kalian Dan itu bukan Saya yang perintahkan Saya tidak larang Saya juga tidak perintahkan Maka jangan bawa-bawa ini Kepada saya Ternyata memang Hindun pada saat Mendengarkan Melihat Wahsyi Mengatakan Hai Wahsyi Di pencapa perangat Apa kau berhasil membunuh Hamzah Dia bilang iya Berhasil Kata Hindun Mana dia Cari jasadnya Dicari jasadnya Dan ditemukan Hamzah Ternyata dia meletakkan Bulu burung merpati Di baju besinya Itu ciri khasnya beliau Dan nanti dikenalnya Hamzah juga Pada saat itu Karena adanya bulu itu Yang dipenuhi dengan darah Maka Hamzah Wahsyi pun mengatakan Itu sana Yang di dadanya ada bulu Berpati Hindun pun mendekat Lalu Hindun menyuruh Agar hidungnya dipotong Adi Allah Kemudian juga Dibelah dadanya Dan dikeluarkan Jantungnya Hindun pun berusaha Memakannya Kena jengkelnya Ayahnya Dan pamannya terbunuh Tapi dia tidak mampu Dan dia membuangnya Jadi pemandangan Yang sangat luar biasa Bayangkan Kalau paman kita Seperti ini Hidungnya terpotong Darah semuanya Kemudian dadanya terbulat Dan jantungnya kecabut Dan dibuang begitu saja Di situ Maka Nabi SAW Untuk itu menangis Terisak-isak Tapi Wahyu datang Jibril datang menyampaikan Kepada Nabi SAW Dan mengatakan Dan beliau Menyabdakan ini Kepada para sahabatnya Hamzatu sayyidu syuhadai Yawmal kiyamah Hamzah ini Pemimpinnya para syuhadak Di hari kiamat nanti Jadi tidak usah Kau sedih Hai Muhammad Ini bukan cuma Mati syahid biasa Dia akan jadi pemimpin Para syuhadak Di sana Di akhirat nantinya Jangan lupa like